selamat menikmati merah sekali ya oke teman-teman, jadi di video ini gue gak sendiri, gue bersama orang Jepang hai, selamat menikmati, kita akan jumpa iya hari ini kita akan makan ramen iya tak, ramen ramen, tapi ramen Indonesia ramen Indonesia? iya ada apa? mie ayam mie ayam? itu ramen Indonesia ya? iya nah, kita lagi ada di daerah Bintaro gue dapat rekomendasi dari kameramen gue, katanya ada mie ayam enak, disini namanya mie ayam ceker bakso kotak ini nah, penasaran karena bakso nya katanya berbentuk kotak sama mie ayamnya katanya enak gitu enak ya? tadinya tuh sebenernya sebelum kesini nih kita mau makan mie pedes cuma tutup ya tutup bedesnya hari ini tutup hari ini jadi yaudah karena udah berrekomendasi ini enak, kita kesini aja maka enak-enak aja ne enak-enak aja iya oke, kamu ada mie ayam banget? suka banget suka banget suka banget ya gimana? suka banget suka banget suka banget enak banget yaudah deh, pada lama-lama kita masuk ke dalam kita cobain mie ayam, ceker, dan bakso kotak yuk yuk, 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 yuk bakso favoritnya apa? mie ayam ya? mie ayam ceker ya? mie ayam ceker ya? boleh deh mie ayam bakso pakai ceker bakso nya ada yang kotak emang? iya kotak kotak kayak gimana sih? boleh lihat? boleh, gak ada ini guys bakso kotaknya seperti ini tuh per porsi kalau lengkap berapa harganya? udah 2-2 oh udah sini paling mahal 18 ribu oh udah yamin sama biasa ya? iya favoritnya apa? yamin apa? iya, tinggal selera seleranya iya seleranya ini mie nya guys yaudah satu gurih, satu yamin iya, satu yamin ya iya ini buka tiap hari gak sih? buka tiap hari mas tiap hari? dari jam berapa bukannya? ini jam setengah 10 setengah 10 pagi sampai? setengah 9 malem 9 malem? gak ada hari ribu? gak ada hari ribu gak ada, waktu itu kita pagi-pagi kesini tutup ya? pernah ya? pas, kayak hari-hari besar doang hari besar ya ini bukan mas yang punya? bukan ada bosnya? iya bosnya di mana bang? bosnya di Jawa di Wonogiri oh Wonogiri lagi guys pasti enak nih ini ada cabang gak bang? cabang gak ada gak ada, disini aja ya? iya Jawa Jawa online ada? online ada online ada ya? ini Nihnya bikin sendiri apa? ini? kalau ini sih mesen Cimas pesen ya, masih dari ini dia dari rumahan juga rumahan juga tetep online mudah-mudahan enak ya, kita cobain oke gengki ini dia ramen ala indonesia ini dia ramen ala indonesia ini dia ramen ala indonesia ini ala indonesia abura soba abura soba abura soba abura soba abura soba indonesia tapi ini sebenernya bisa pakai kuah juga eh bisa bisa pilih bisa mau berkuah atau tidak berkuah gitu itu biasanya gimana ya? tergantung orang tergantung selera oh gitu? iya oh bagus di Jepang harus kuah atau gak pakai kuah gitu kan? kalau di sini lebih fleksibel gua bisa teori santai santai oke gue pesennya yang manis yang yamin kalau kamu yang gurih gurih nah dan ini pakai ceker iya kamu udah udah lama tinggal di indonesia kan? iya jadi udah doyang tapi orang Jepang biasanya gak makan ceker gak makan? kenapa? iya kalau lihat ini takut banget ada banyak orang Jepang temanku gak suka ceker aku tanya kenapa? ini rasanya enak tapi dia bilang karena ayam itu gak pakai kaos kaki jadi kotor kan di kunci dan ini ada bakso juga meatball tapi ini bentuknya berbeda karena ini bentuknya kotak oh iya betul biasanya berat oke oke kita coba langsung makan aduk-aduk dulu lapar sekali lapar sekali pernah makan mi ayam kan? suka banget iya aku mau lihat gengki makan dulu biasanya kalau orang Jepang makan ini itu menggiurkan sekali silahkan gengki iya cara makan Jepang gimana? iya gini dua banyak sekali dah yoo satu tiga hmm emang begitu? sangat enak sekali banget bingung enak gurih gurih enak 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 mantep ya? tapi sebenarnya aku pertama kali ya mie ayam kayak biasanya rameng gitu rameng yang lebih oke aku coba yang manis nih sekarang yes weh pintar enak enak dia mie nya kenyal banget dan tipis-tipis dia nggak gitu tebal rada sedikit keriting iya betul ya kan? keriting hmm kita rasa gurih nya tuh mantep hmm kalau ini kan gue gurih manis jadi balance antara gurih dan manisnya hmm kalau ini gurih gurih ya? gurih gurih enak ya? ayo kita makan bareng wah 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 teman mamam teman mamam teman mamam hmm 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 wah denak hmm hmm haaah lumayan ini ayam hampir orang jepang suka banget pasti suka ya? pasti suka sebenarnya contoh sate sate ayam kadang-kadang ada yang tidak suka juga karena sate jepang yakitori itu asing kan rasanya asing tapi di indonesia pakai sos kacang jadi ada banyak eh kenapa sate sate tapi manis terus pakai lontong lontong juga di jepang gak ada oh gak ada saya makan nasikan pakai nasikan tapi kalau mie ayam sama aku sama aku oke 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 ini topping ayamnya kita coba nih uuuuuh uuuuuh hmm topping ayamnya gurih ya? uuuuuh guri banget hmm kayak itu casu 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 potong-potong hmm hmm casu kan pok tapi ada yang ayam juga ada juga hmm ini nih nih kita cobain basonya sekarang ini aku paling penasaran hehehe tutupain matlamat yuk hmm hmm ini gurih banget deh gurih banget gmah hmm hmm teksturnya teksturnya bagus ya garing ya ada garing juga kunyar gak lembek hmm berasa banget gagingnya enak banget hmm kamu gak pakai sambal? wah wah ini dia rupa harus pakai doain pedas genggih? iya doain banget banyak serius serius woy koi 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 waaah kurang lah kurang aduh banyak sekali aku juga aku juga tenang hmm bener ya doain pedas ya ini lucu banget kok kayak merah-merah kayak satannya keluar dari nuraka gitu hehehe bukan gitu seram-seram sekali kita cobain nih yang udah dikasih sambal merah sekali dayo ya selamat menang好 ulerig ini plus какая uo uo rakanya gitar 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 gitlara ini plus 7 Morum yaaba aha dud invisible uu yaa ba yaa yaa baik tapi gue yang pertama kali nonton gengki, itu pada saat video dia yang makan mie abang ade pernah kan, pedesan mie abang ade lah iya tapi, ini pedes juga pedes juga sih, alamannya kaya sambar, tapi ada apa ya, gurih ga terlalu pedas juga ini pedes banget ya pak, ya pak, ya pak sudah kita bisa dong habisin dong bisa dong, iya iya rah gengki iya aku gengki, jadi harus bisa aku coba cekernya dong, gengki aku mau lihat kamu coba makan ceker iya seorang pertama kali, orang jepan makan ceker saramudu oh iya saramudu 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 jarinya kemana? hilang di mulut gue pengen coba makan cekernya umpuk banget umpuk banget kaya apa ya korageng korageng enak sekali uuuuh kaya empuk banget ya umpuk leleh di mulut iya basal gimana gengki suka kah dengan mie nya hmm suka banget suka ya, enak ya ternyata ya hmm enak abeh keringatnya ga berhenti aduh ih hmm ah lebih enak uuuuhh wuuuhh wuuuhh emang sebenarnya orang Jepang itu doyan pedas kali? enggak doyan sama sekali oh enggak doyan pedas sama sekali ya? jadi kalau makan nasi goreng juga, orang Jepang harus pesan tanpa putas kalau orang Jepang pesannya biasa, orang Jepang enggak bisa makan karena terlalu putas biasa juga terlalu putas di Indonesia? tapi kalau di Jepang kan enggak ini ya? enggak pedas ya? enggak ada makanan pedas sih di Jepang oke 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 jadi kesimpulannya ini mie emang enak, minyak kenyal bumbunya pas banget, gurih ya? gurih-gurih nikmat gurih sekali, gurih sekali cekernya empuk banget, super empuk dagingnya banyak, daging topping ayamnya itu daging semua dan kita rasanya lebih ke gurih, enggak ke manis ini sih untuk harga Rp 18.000, gengki sangat-sangat murah ya? kalau makan ramen di Jepang, berapa harganya? Rp 100.000 lebih kira ini Rp 18.000? berapa yen itu? Rp 100.000, geng kira-kira itu murah banget ya? murah banget, kira-kira kasih kuat jadi ramen yuk, 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 yuk yuk, ceker cuci kaki cuci kaki cuci kaki cuci kaki dulu cuci kaki silah saya mantra mantra mantap terasa waaay mantra iya bagus ini mantra, mantap terasa semua kualitas kita rasa makanannya juga no play-play no play-play no play-play, enggak main-main waaah, enggak main-main bedaah no play-play oke, mantra mantra waaay ini wah hmm geng kyi suka banget sampai mau habis iya oke, jadi geng kyi sudah habis ya makanan kita iya bagi kalian yang mau nyobain ini ayam ceker dan bakso kotak ini di daerah Bintaro info dan alamat berlengkap ada di kolom deskripsi gampang banget dicarinya ini sangat-sangat di pinggir jalan parkiran mobil juga ada iya terima kasih geng kyi iya, saya akan bibirnya bengkak hahaha maaf, maksud denger game geng kyi iya keringat banget tapi enak tapi enak mantap wah jangan kapo-kapo collab sama saya oh dan saksikan juga gua pernah collab sama geng kyi makan mie ayam juga oh iya onegaishimasu mie ayam uban di channelnya geng kyi hai jangan lupa juga subscribe channelnya geng kyi ya terima kasih mantap mantap terus geng kyi kapan-kapan kita collab lagi iya yu 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 y Genggi langsung aja klik tombol subs di kolom description, gue taruh linknya, oke? Dan akhir kata guys, jangan lupa mamam, bye-bye!